Intro Tapi kalau kemudian ini ternyata sebuah berita bohong hanya motifnya untuk menaikkan konten gitu atau ada keuntungan komersil di media sosial ya ini kan yang kemudian sangat menyesatkan Kita ke SPKT Bulan Berdaya untuk melaporkan secara resmi terkait unggahan konten channel Youtube milik Angie milik Angie ya itu durasinya sekitar 35 menit yang kita dapat berkaitan dengan interview konon seorang profesor bernama Hati Pranoto yang kabarnya dia klaim melakukan penemuan terhadap obat Covid-19 konten itu sempat beredar vilar waktu sejak hari, sejak hari Sabtu sampai dengan Minggu kemudian belakangan kita tahu bahwa itu di-tagdown oleh pihak Youtube kenapa? karena bisa jadi memang konten yang ada di situ kontrol sosial kita tahu bahwa konten itu banyak dikecam oleh sejumlah pihak termasuk akademisi kemudian dari para ahli kemudian ikatan dokter, menteri kesehatan, influencer bahkan seluruh masyarakat luas pernyataan yang dianggap kontroversial dalam keterangan dari si profesor itu pada saat dilakukan interview antara lain adalah menyebut soal penanganan model rapid test dan swab test yang kabarnya dia punya teknologi atau digital teknologi yang dinamakan biayanya itu cukup Rp10.000 dan Rp20.000 padahal kalau kita tahu di rumah sakit pada saat ini dan itu dijadikan sebagai saran perkembangan sejumlah masyarakat biayanya bisa mencapai Rp100.000 bahkan sempat menyentuh level jutaan untuk swab jangan sampai kemudian publik percaya terhadap keterangan seperti itu kemudian menilai bahwa berarti selama ini masyarakat dibodohi dan diperas oleh pihak rumah sakit atau pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari swab atau rapid test sebagainya nah ini kan yang kemudian beresakan kemudian yang kedua pernyataan kontroversial lainnya adalah berkaitan dengan penemuan covid penemuan obat covid penemuan obat covid ini ditentang oleh ID dengan menyatakan bahwa tidak ada penemuan obat soal covid itu bahkan sampai hari ini di seluruh dunia tidak ada obat yang bisa menyebutkan itu tetapi kalau kita melihat si profesor ini mengatakan di dalam interviewnya begitu memastikan bahwa dia bisa menyembuhkan dengan korban yang sudah disembuhkan bahkan sehat segala macam dan pada saat closing statement dilakukan oleh NG terkesan bahwa ada upaya penggiringan opini publik dia sudah meminum itu badannya sehat bahkan kemudian sambil secara terbuka dan terangkan melakukan salaman nah ini kan kontraproduktif sebetulnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah jatuh darah, kursi on scansing dan sebagainya gitu jadi kalau kemudian misalnya beranggapan bahwa masyarakat bahwa obat covid itu sudah ditemukan tapi faktanya kemudian misalnya belum karena ini membantang harus ada uji klinik ya kan jadi si profesor ini harus dicari harus diberikan keterangan kalau kemudian ternyata benar ini adalah sebuah penemuan maksudnya diapresiasi tapi kalau kemudian ini ternyata sebuah berita bohong hanya kemudian hanya motifnya untuk menaikkan konten gitu atau ada keuntungan komersil di media sosial ya ini kan yang kemudian sangat menyesatkan nah ini yang saya kira perlu untuk dilaporkan kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita yang melaporkan pertama agil lihat bahwa yang dilaporkan ini adalah bukan beli kaduan masyarakat menjadi korban, masyarakat menyehat atas informasi yang benar pasal 14-15 undang-undang nomor 1 tahun 46 itu jelas menyebutkan tentang larangan soal masalah berita bohong berita bohong yang diduga dilakukan oleh si profesor Hadi Pranoto itu yang diduga melakukan keterangan yang tidak benar termasuk banyak sejumlah pihak juga yang melakukan tentang keprofesorannya tetapi itu biarkanlah nanti polisi kemudian melakukan pendidikan nah kemudian bagaimana dengan NG sebagai pemilik channel Youtube yang kemudian menyebarkan itu tindakan itu kemudian juga dilarang di dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang IT nah dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang IT itu dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong dapat menimbulkan kerugian konsumen ada dugaan ketika itu disampaikan seperti ada penjualan sebuah produk barang dagangan herbal nah tapi kan nanti polisi akan melakukan penelusuran itu tetapi NG bisa diminta pertanggung jawaban itu melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 undang-undang IT selamat menikmati selamat menikmati